Intro Baik teman-teman, video kali ini saya akan bagikan trade recap atau trade story saya hari kemarin dari tanggal 17 Juli, ini masih seputar scalping di time frame M5, M15, atau mungkin M1 pertama di CPPUSD saya entry di time frame M5, kemarin saya entry di sini di sini kita lihat break of structure, kemudian ini adalah buy set liquidity maka stop loss saya sedikit di atas, pertimbangannya ini mengapa saya ambil area ini, pertama karena faktor ini ini saya break out, tentu saja, walaupun ini bukan OB paling asik karena BSL ini belum diambil, tapi pertimbangan saya mengambil itu adalah area ini ini adalah area konsolidasi, area ranging begitu maka di area ranging itu, di atas itu penuh dengan liquidity di atas dan di bawah, kebetulan market ini sedang beres dan mengambil liquidity ini, kalau kita lihat ke kiri dia bergerak dari area order block, break of structure kemudian area order blocknya di sini respect di sini oke, saya menunggu di atas, saya ada entry di sini saya entry di sini, sell dari area ini TP 1 banding 5, RR-nya 1 banding 5 oke, di atas take profit dan setelah TP, kemudian drop kemudian entry lagi di sini di area ini order blocknya break of structure cukup kencang ini candle-nya, clear dan clean break out-nya di sini liquidity belum diambil juga jadi ini bukan area OB paling asik PSL belum diambil di area ini cukup menarik juga kenapa? karena di sini ada area ranging maka di atasnya adalah area lubidity oke, break out-nya juga clean maka saya ambil area ini harga drop kemudian masuk area kemudian drop tapi ternyata hari ini saya kena stop loss walaupun ini sudah sampai ke 3R tapi akhirnya kena stop loss di sini oke, jadi di GBPUSD saya TP 1 dan kena stop loss 1 TP di 5R kena stop loss di 1R jadi masih profit 4R di GBPUSD oke, untuk kemudian nanti hari ini mungkin saya akan menunggu area untuk buy di 5 milit itu ya start ini ini area yang cukup menarik kalau kita lihat ini sudah termitigasi ini sebenarnya area yang menarik tadi untuk entry buy di sini ya cukup menarik oke, kemudian kita bisa menunggu lagi misalnya di sini ya ini cukup menarik kenapa? karena ini adalah liquidity ya, terlalu liquidity begitu ya ketika dia drop sampai sini ya kemudian untuk mematulkan sampai 5R juga kemungkinan bisa dan di bawah sini juga oke area ini kemudian untuk area buy ya, dua area ini cukup menarik ya satu ini sangat kecil yang ini cukup cukup lebar tapi ya masuk akal lah gitu untuk scalping ya kalau cell area ini kurang begitu menarik di 5 menit kemudian kita bisa ke kiri lagi maka area ini yang cukup menarik bagi saya untuk cell nanti saya menunggu mungkin akan di area ini ya itu di CPP USD ya jadi untuk cell di sini mungkin saya entry nanti menunggu di London seperti apa ya ini masih menunggu kemudian untuk buy mungkin area satu dua ini ya jadi akan pilih yang mana kita lihat struktur market berikutnya akan seperti apa oke ini di GBP USD plus 4R berikutnya adalah gold ya gold ini zero floating ya saya entry ini dari time frame M15 ya lihat ya break of structure di sini ini area ada blocknya M15 saya ambil full oke kemudian masuk sedikit saja kemudian langsung drop ya TP di 5R ya ini zero floating ini ya drop kemudian baru saya tidak mantau ini untuk entry buy ya ternyata harga mantul dari area of the block ya M15 juga teman area ini sangat lebar ya kalau lebar kalau entry di 50% ya kita tidak akan dapat gitu ya ini area cukup lebar oke itu sementara di gold kalau kita lihat masih konsolidasi slightly bullish di M5 ya time frame M5 ya area yang clear bagi saya di sini sudah termitigasi ya secara cepat saya belum menemukan area yang oke untuk entry buy entry shell juga mungkin di sini sudah terus-tertuh di sini oke di area ini masih konsolidasi oke ini white and see untuk melihat area yang strukturnya oke begitu ya mungkin kalau kita lihat di sini break of structure ini mungkin bisa saya pertimbangkan untuk set up by ya area ini kita lihat nanti ya ini untuk gold jadi gold saya profit 5R ya TP 5R di sini ya walaupun ini sampai 8R mungkin atau 9R gitu tapi saya ambil di 5R oke beri selanjutnya adalah euro USD ya oke euro USD di M5 ya ini kalau terlihat di sini break of structure ya ini area order blocknya oke kemudian naik nah dia turun saya berharap setelah masuk area order block ini dia ambil liquidity ya tentu saja trendline liquidity di sini kemudian SSL di sini ya ini cukup menarik oke ini tersentuh kemudian naik tapi ternyata tidak sampai ke target ya target saya adalah mengambil PSL di sini ya ternyata tidak sampai dan ternyata ini ya dia drop dari area order block ini ya di sini break of structure kemudian masuk area order block kemudian drop ini entry ideal kemarin sebenarnya sell di sini entry idealnya ya tapi saya memilih untuk buy di sini ya pertimbangan itu tadi ya break of structure kemudian dari liquidity saya berharap dia ambil liquidity-nya untuk meneruskan trend bullish-nya ya ternyata tidak meneruskan dan justru berbalik arah turun ini kita lihat sampai di area mana area OB di sini ya ini areanya persis seperti ini ya ternyata ya masih respect ya di sini kita saya pendapat ini ya TP di sini ya ini TP 5R mungkin kalau kita entry lagi masih dapat 5R teman-teman ya tapi saya tidak entry ya ya oke area yang sama ya dimana saya pernah TP 5R masuk lagi ke area itu kalau kita entry lagi dengan area yang sama harga yang sama itu TP 5R juga ternyata ya oke begitu cukup menarik di Euro USD saya loss 1R ya area yang menarik hari ini siang ini dimana untuk entry buy saya mungkin akan menunggu di area ini ya ini cukup menarik bagi saya untuk buy 1 kemudian ini juga cukup menarik kenapa ini menarik karena di sini saya lihat adalah liquidity ya ini SSL kemudian kalau harga ternyata tembus artinya apa area yang pertama ini adalah inducement untuk area yang lebih bawah ini ya ini OB yang cukup asik ya ini SSL diambil kemudian dia naik ya ini naik ya ini juga cukup menarik karena area inducement di sini juga diambil oke jadi ada dua area untuk buy menurut saya area di sini kurang menarik bagi saya ya ini bagi saya adalah ala-ala liquidity kalau untuk sell bagaimana kita lihat ke kiri tidak ada reference yang cukup menarik maka saya hanya menunggu untuk entry buy ya oke itu teman-teman trade recap saya hari kemarin jadi di jppusd tadi dapat 4R di gold tadi tp5R kemudian di euro USD saya loss 1R cukup menarik untuk kembali scalping di time frame kecil ya di 5 menit 15 menit atau di 1 menit cukup menarik ya kalau kita bisa memilih area-area mana yang punya probabilitas yang oke ya juga disiplin dengan RR ya jangan sampai kita kemudian kurang optimal tp-nya profit-nya kemudian pengaruhnya dimana tidak mampu menutup loss sebelumnya misalnya begitu ya jadi harus disiplin dengan trade management-nya kuncinya kemudian money management-nya juga harus terjaga nah teman-teman yang mau belajar bagaimana mengatur money management bagaimana mengambil area yang mana untuk saya ambil upon posisi disitu cara memilihnya bagaimana entah itu scalping di timbreme kecil atau intraday atau swing di timbreme yang lebih besar begitu jika Anda tertarik silahkan bergabung di kelas sebat program page yang ke-11 akan dimulai tanggal 24 Juli ini ya hari Senin mendatang oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat semoga bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan mengambil area untuk entry sehingga teman-teman bisa profit konsisten oke sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa happy trading happy profit and happy life salam selanjutnya Terima kasih.